Bupati Tulang Bawang Barat, Lampung, Umar Ahmad, menerima cindera mata dari wali kota Bengkulu Helmi Hasan. Cindera mata kehormatan, berupa tongkat tersebut sebagai tanda Umar Ahmad dinilai mampu menuntun langkah menuju kebaikan. Helmi Hasan, menyerahkannya langsung saat melakukan kunjungan kerja di kota budaya Uluan Nugik, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat, pada Kamis 14 Juli 2021. Tongkat tersebut digunakan Helmi Hasan sehari-hari. Menurut Helmi Hasan, tongkat tersebut asli dari bahan tanduk dia gunakan bukan karena ada masalah di kaki, tapi karena ini adalah salah satu sunnah rasul. Kedatangan wali kota Bengkulu, beserta rombongan sekitar 10 orang diterima di rumah Badui dengan suguhan tari nenemo, dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pada kesempatan itu Umar Ahmad, menyampaikan terima kasih atas kunjungan wali kota Bengkulu di Tulang Bawang Barat. Dia juga memperkenalkan istilah Tulang Bawang Barat sebagai masa depan yang ingin dituju oleh masyarakat Tulang Bawang Barat. Umar menjelaskan tentang Uluan Nugik, Uluan berarti awal, Nugik berarti kehidupan, awal dari kehidupan. Wilayah yang kami buka sebesar 1.800 hektare, yang diharapkan akan menjadi kota budaya berbasis ekologi. Sementara itu wali kota Helmi Hasan, sangat apresiasi dapat menyambangi Tulang Bawang Barat sebagai salah satu tujuan kunjungan kerjanya di beberapa daerah di Indonesia. Menurutnya, kota Bengkulu saat ini juga sedang membangun sebuah kota yang mengedepankan konsep kebahagiaan bagi warganya. Kota Bengkulu juga mengedepankan unsur religius dalam pembangunan kotanya. Rumah ibadah diinstruksikan untuk buka 24 jam. Kemudian, biaya air PDAM digratiskan serta menggandeng CSR perusahaan untuk menanggung biaya listrik rumah ibadah yang buka 24 jam. Dalam kesempatan itu, Bupati Tulang Bawang Barat dan Wali Kota Bengkulu sepakat menandatangani Memorandum of Understanding Moyu, kerjasama antar daerah dalam rangka pendaya gunaan potensi daerah guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius. Bahkan penandatanganan Moyu tersebut juga menandai hubungan persahabatan antara kedua daerah. Hingga agenda kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi beberapa destinasi wisata termasuk juga Islamic Center. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalaku, Alhamdulillah ini hari kita ada di Tubaba Ini dengan Pak Bupati terbaik Indonesia ini, Pak Umar Saya tadi sudah mendapatkan pencerahan luar biasa bagaimana kemudian back to nature Jadi alam itu bukan untuk dimusuhi, tapi bagaimana kemudian alam itu dijadikan sahabat Kita dapat manfaatnya, tapi tidak berusaha alam Pesan dari Tubaba ini luar biasa Kemudian tadi juga kita sudah dijamu Jamu makanan-makanan yang dioleh oleh masyarakat Tubaba sendiri Ada spaghetti terenak di dunia itu bukan di Itali rupanya, tapi ada di Tubaba Bahan bakunya itu dari singkong Subhanallah singkongnya memang ditanam di sini Sehingga betul-betul fresh Dan yang terpenting ada nilai di situ soal pemberdayaan masyarakat Kebanyakan kita bangga dengan produk-produk luar Akhirnya dapat uang orang luar Orang kita tidak dapat uang Nah bagaimana kemudian kita konsumsi yang kita gunakan Bahkan tempat tinggal kita lihat di sini Itu betul-betul ini luar biasa Kayunya memang dari sini Yang ngerjakannya memang orang sini Dan kemudian tingkat keindahannya bisa dipandingkan Dengan bangunan-bangunan di luar sana juga tidak kalah Dan bagaimana kemudian kita sekarang ini duduk Seakan-akan bangunannya bangunan lokal Tapi rasanya itu sedang ada di room Baikkan itu cepat datang ke Tubaba ini Yang belum pernah datang ke sini segera datang Dan di sini juga akan dibangun satu universitas baik Universitas baik begitu di sini Boleh nanti juga sama-sama yang punya keinginan semangat sekolah Kenapa tidak datang ke Tubaba Dari Tulang Bawang Barat Lampung Dirman melaporkan untuk Monologis TV Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!